Hai Sasa, happy Valentine's Day. Bener banget nih lagi di Rawabelong ya. Jadi lagi bingung pilih-pilih bunga kira-kira yang mana ya yang cocok gitu ya. Karena saya mau ngasih pasangan saya bunga nih. Jadi kira-kira disini banyak banget ya pilihan bunganya. Disini ada aster, kemudian juga ada mawar pastinya. Kemudian juga ada jenis-jenis bunga lainnya gitu ya. Dan tadi saya sebetulnya udah keliling pasar bunga Rawabelong ini. Dan memang udah bertanya-tanya gitu ya kepada para pedagang. Bener gak sih cuan gitu ya kalau lagi Valentine's ternyata bener banget. Jadi untuk mereka ini omsetnya juga pasti meningkat begitu ya di hari Valentine's Day. Bahkan permintaannya juga sebetulnya sangat melonjak drastis dari sekitar seminggu yang lalu gitu. Jadi harganya juga pastinya meningkat gitu ya. Jadi kayak misalnya nih mawar. Biasanya nih mawar-mawar yang berwarna-warni kayak gini. Ada warna pink, kemudian juga warna orange gitu ya. Yaitu kan dibanderol dengan harga sekitar 70 ribuan. Tapi ternyata di hari Valentine's Day ini harganya melonjak bahkan hingga 100 ribu rupiah. Nah yang harganya lebih naik lagi nih ya ada mawar merah. Jadi mawar merah ini biasanya harganya dibanderol dengan sama 70 ribuan gitu ya di hari-hari normal. Tapi di hari Valentine's Day ini tebak dong kenaikannya berapa. Bisa sampai 3 kali lipat atau bahkan bisa sampai 200 ribuan untuk satu paket mawar merah ini. Kebayang dong. Nah tadi kan harganya udah naik kemudian juga permintaan naik. Pastinya omsetnya juga naik. Jadi para pedagang ini mengaku omset mereka ini udah berkali-kali lipat begitu ya. Bahkan hingga 1,5 bahkan hingga 2 kali lipat. Nah gak percaya ini dia komentar dari para pedagang di Pasar Woblong. Terasa banget ya dari mulai bulan kemarin mulai Imlek sampai Valentin sekarang melonjak hampir 100% lebih gitu. Harganya 70 ribu sampai 200 ribu sekarang. Harganya normalnya kalau yang warna lain 70 ribu, kalau sekarang bisa sampai 100 sampai 120. Kalau untuk merah beda sendiri. Dia biasanya 100, kalau misalnya Valentin kayak gini paling tinggi sampai 2,5. Pasti dari petani juga kan kita naik juga harganya gitu. Pondatnya hari regulernya harganya sekitar 30-35 gitu. Kalau sekarang ya sampai bisa 100% kenaikannya. Perminta. Nah buat kamu yang pengen ngasih mawar merah tapi aduh kok harganya mahal banget gitu ya di hari gini. Sebenarnya gak mesti mawar merah karena ada jenis-jenis bunga lain yang masih sama-sama artinya adalah menggambarkan kasih sayang atau cinta. Seperti misalnya bunga anggrek, kemudian juga bunga anyalir dan pasti banyak bunga-bunga yang lain. Nah tapi saya punya tip and streak ini buat kamu ataupun juga yang di rumah pengen ngasih bunga gitu ya untuk pasangan atau untuk orang tua. Nah tips yang pertama adalah dengan memastikan karakter orang yang mau kamu kasih nih. Jadi misalnya orangnya klasik gitu ya jadi kita bisa pilih bunga-bunga yang klasik juga seperti misalnya mawar. Atau misalnya orangnya lebih kekinian atau kontemporer kita bisa banget mix bunga-bunga baru seperti misalnya ini ada hydrage ya. Kemudian juga dengan bunga-bunga ataupun juga daun-daun kering kekinian gitu kan. Bisa banget kita bikin sesuatu karya yang menarik yang pastinya juga spesial untuk orang-orang terkasih kita di hari kasih sayang ini. Nah yang ketiga adalah hati-hati memilih warna bunga. Kayak misalnya nih kalau bunga warna merah, bunga warna pink atau putih itu kan memang menggambarkan cinta dan juga kesetiaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak bunga warna kuning ini artinya lebih ke persahabatan. Jadi diingat-ingat tips and triknya kalau misalnya kita mau ngasih bunga di hari kasih sayang ini. Nah dari tadi kameramen saya sebenarnya udah minta dibeliin bunga. Jadi nih saya kasih dulu untuk kameramen saya dan kembali ke studio. Bye Sasa. Sekali, saya harusnya juga minta bunga nih ke Syarifah. Saya kayaknya pengen itu warna mawar yang warna kuning gitu ya. Tadi katanya melambangkan persahabatannya. Biar persahabatan kita tuh langgang dan saya nanti juga pengen bagi-bagiin gitu ya Syarifah kepada teman-teman di studio. Tadi katanya melambangkan persahabatan. Tadi katanya melambangkan persahabatan.